Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel mekanik Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai Cara alami Pembuatan larutan auksin Dari ekstrak bawang merah Ini saya sudah siapkan 3 siung bawang merah Kemudian langkah pertama Kita kupas dulu kulit luarnya Selanjutnya kita haluskan Dengan blender Dan kita tambah air Setukupnya Selanjutnya Untuk memisahkan Ampas dan larutannya ini Kita saring Nah sekarang kita sudah Pour oleh Ekstrak bawang merah Langkah selanjutnya ekstrak dari bawang merah ini Kemudian kita enjirkan Kita ambil sekitar 20 ml Jadi wadahnya saya masukkan disini Jadi kita sudah dapat 20 ml Kemudian 20 ml ini kita masukkan Dalam 200 ml air Airnya sudah saya siapkan ini Dan kita aduk Langkah selanjutnya kita masukkan Biji dari tomat ini Kedalam larutan ekstrak bawang merah ini Selanjutnya Biji tomat ini kita rendam Selama 3 jam Kemudian kita tanam Dalam wadah yang sudah kita siapkan Sahabat sekalian ini ada 3 benih tomat yang sudah kita tanam Sebelumnya Benih tomat ini kita rendam Dalam 3 larutan yang berbeda Untuk pot yang ini adalah Benih tomat yang sebelumnya Direndam dalam ekstrak Dalam larutan ekstrak bawang merah Kemudian yang ini Benih tomat yang sebelumnya Direndam dalam larutan Hubu organi cair Sedangkan ini Benih tomat Yang sebelumnya direndam Dalam air biasa Beberapa hari kemudian Benih tomat yang sebelumnya Direndam dalam larutan Hubu organi cair Pertumbuhannya sudah Semakin tinggi Sedangkan benih tomat Yang sebelumnya direndam Dalam larutan ekstrak bawang merah Sudah mulai muncul Perkecampahan Sedangkan benih tomat Yang sebelumnya Dendam dalam air biasa Belum Menampakkan perkecampahan Oke sekarang kita sudah Buat sayatan Di bagian sini Ini sampai kelihatan Yang gambiumnya Yang putih-putih ini Setelah itu Kita oleskan Atau kita semprotkan Dengan Larutan ekstrak bawang merah Yang mengandung Hormon auksin Untuk mempercepat Tumbuhnya akar Di bagian sini Kita semprotkan Keliling Untuk mempercepat Tumbuhnya Atau untuk memudahkan Keluarnya akar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang inilah Hasil tanggokan Yang berhasil kita pindahkan Beberapa waktu yang lalu Sudah tampak Mulai tumbuh Tunas-tunas baru Selanjutnya Tanaman ini tergantung Perawatan yang lebih intensif Agar bisa menghasilkan Buah seperti yang kita harapkan Terima kasih telah menonton